Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum kita lanjut menonton momen epik ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu akan selalu mendapatkan update setiap kali kami mengunggah video terbaru. Terima kasih atas dukungannya, dan sekarang mari kita saksikan aksi selanjutnya. Perburuan predator di alam liar, khususnya di Sabana, seringkali menjadi pertunjukan kecepatan, kekuatan, dan strategi yang brutal. Predator seperti singa, citah, dan macan tutul memiliki teknik berburu yang berbeda, tetapi semuanya melibatkan pengejaran yang intens, lompatan yang gesit, dan serangan cepat untuk menangkap mangsanya. Singa seringkali harus memperhitungkan risiko ketika berhadapan dengan hewan yang memiliki induk protektif. Meskipun singa adalah predator yang sangat kuat, mereka tetap bisa terluka atau bahkan terbunuh jika induk hewan mangsa berhasil melakukan serangan balik yang efektif. Kerbau Afrika hidup dalam kawanan besar, dan mereka sering bekerja sama untuk melawan singa. Jika satu anggota kawanan, terutama anak atau yang lebih lemah, diserang, kawanan kerbau dewasa bisa berkumpul dan menyerang balik singa. Kerbau dewasa menggunakan tanduk mereka yang kuat untuk menanduk singa, yang bisa berakibat fatal bagi predator tersebut. Singa mungkin tidak menganggap kura-kura sebagai ancaman besar, tetapi singa juga tidak ingin mengalami gigitan atau gangguan ketika sedang minum. Gigitan kura-kura mungkin menyebabkan ketidaknyamanan yang cukup untuk membuat singa memilih mundur dan mencari tempat minum lain. Singa, meskipun merupakan predator puncak, tidak suka menghadapi sesuatu yang tidak dikenalnya, terutama ketika mereka tidak sedang berburu. Gangguan kecil dari hewan seperti kura-kura mungkin cukup untuk membuat singa enggan bertahan lama di satu tempat. Ketika singa berhadapan dengan Trenggiling, mereka seringkali kebingungan dan kesulitan untuk menyerang. Trenggiling memiliki pertahanan yang sangat unik dan efektif yang membuat mereka hampir tidak dapat disentuh oleh predator besar seperti singa. Singa biasanya akan mencoba menggigit atau mencakar Trenggiling, tetapi segera menyadari bahwa mangsa ini sulit dihadapi. Kebingungan sering muncul karena singa tidak bisa memahami bagaimana cara menaklukkan mangsa yang tak biasa ini. Ketika merasa terancam, Trenggiling akan segera menggulung dirinya menjadi bola yang sangat rapat, melindungi bagian tubuh yang lunak dengan sisik keras yang terbuat dari keratin sejenis bahan yang juga membentuk kuku dan rambut manusia. Sisik-sisik ini sangat kuat dan tajam, membuat predator sulit menjangkaunya. Sisik tajam, sisik Trenggiling tidak hanya keras, tetapi juga bisa melukai jika disentuh atau digigit. Jika singa mencoba untuk menggigit atau menggaruk Trenggiling yang sedang menggulung, mereka bisa terkena tepi tajam dari sisik ini, yang membuat singa merasa tidak nyaman dan mundur. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun singa adalah predator puncak di Sabana, tidak semua hewan bisa dengan mudah ditaklukkan. Trenggiling dengan pertahanannya yang unik dapat bertahan hidup bahkan dari ancaman predator terbesar dengan taktik sederhana tapi sangat efektif. Saya Admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!